Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat video mengenai alat kopi pemula yang saya rekomendasikan. Karena kemarin saya juga sempat tanyakan ke bros kalian di Instagram kopi saya, at kopi by Leo Voi, via story ya. Dan bros kalian juga sudah mulai banyak yang memberikan masukan ke saya alat kopi pertama apa yang wajib dimiliki oleh pecinta kopi, gitu ya. Terima kasih untuk bros yang sudah berpartisipasi ya. Tapi sebelum itu, saya ingin membagikan info nih yang mungkin bisa berguna bagi bros kalian yang sedang di rumah ya. Karena kebetulan alat kopi yang nanti saya rekomendasikan tersebut juga ada di Shopee, gitu ya. Jadi belakangan ini saya mencoba memainkan Shopee Tanam yang ada di Shopee. Dan pasti bros kalian juga ada yang masih bertanya-tanya dan belum tahu dan mungkin baru sekali mendengar apa sih Shopee Tanam itu. Oke, saya akan jelasin di sini ya. Shopee Tanam adalah mini-games dari Shopee di mana kita bisa mendapatkan reward berupa koin Shopee kalau kita memainkannya. Nah, koin Shopee ini dapat kita gunakan sebagai uang virtual untuk membeli barang di Shopee. So, dari uang virtual bisa menjadi ibaratnya shot yang bisa kita pakai untuk beli barang langsung gitu di Shopee. Atau mungkin bisa ngurang-ngurangin ongkirnya gitu kan. Nah, saat ini Shopee sedang membagikan THR 10 miliar melalui Shopee Tanam sampai dengan 25 Mei 2020. THR dari Shopee Tanam ini bisa kita panen dalam sehari sehingga kita berkesempatan untuk mendapatkan 1 juta koin Shopee setiap harinya. Oke, jadi nggak pakai lama-lama lagi. Jadi, saya langsung cobain memainkan Shopee Tanam ini supaya bro sekalian bisa lebih jelas mengenai Shopee Tanam ini ya. Saya akan coba screen record di handphone saya. Oke, record. Oke, kita buka Shopee ya. Caranya seperti ini, mudah sekali ya. Nah, kan begitu kita buka aja udah ada nih Shopee Tanam. Tanam sekarang, oke. Saya akan jelaskan cara mulainya ya. Kalian boleh buka ya di Shopee ini ada koin. Kita pencet koin di sini ya. Kemudian, nah, di sini ada banyak game, mini game, mini game ya. Tapi sekarang yang lagi hits banget ini Shopee Tanam. Kita pencet di Shopee Tanam. Oke, loading. Nah, saya baru aja panen nih ceritanya. Tapi kalau kalian baru mulai, kalian akan tanam buah baru. Oke, kita pencet tanam buah baru ya. Nah, ini adalah THR. Kita pilih ini ya. Nah, biasanya kalau kita mau tanam-tanaman ini itu, kita harus bayar 100 koin. Jadi kita tukar 100 koin untuk ini. Tapi sekarang lagi gratis, sekarang lagi mau bagi THR secara cuma-cuma nih gitu. Dengan cara kita mainkan Shopee Tanam ini. So, langsung aja kita pilih ya. Pilih. Nah, di sini sudah ada tanamannya. Dan bisa dilihat saya memiliki air sebanyak 50. Saya bisa menggunakan air ini untuk menyiram tanaman saya. Saya pencet ya. Oke. Nah, air saya sudah habis ya. Oke. Jadi ada 4 fase. Jadi kita mulai dari bibit, pohon, berbuah, dan juga panen. Nah, sekarang dari bibit, udah pindah ke pohon nih. Oke. Nah, tadi kan air saya 50. Jadi untuk tahap selanjutnya saya butuh 80 tetes air lagi nih. Oleh karena itu, karena saya sudah tidak punya air lagi nih. Sudah 0 ya. Maka saya harus minta bantuan gitu. Jadi tipsnya untuk bisa cepat panen adalah bro sekalian minta bantuan teman-teman bro sekalian. Caranya kita pencet yang minta bantuan teman ini ya. Istilah ada tulisan ya. Jadi caranya gampang untuk meminta bantuan di bawah sudah ada nih ya teman-teman saya yang ternyata bermain juga gitu. Dan sudah punya akun Shopee. Kita tinggal pencet minta bantuan. Minta bantuan. Seperti ini ya. Udah sukses nih minta bantuan. Oke. 3. 4. 5. Terus aja. Kalau bisa kita pencet semua. Karena kita pencet minta bantuan ini belum dibantu. Seperti itu. Jadi kalau bisa semua konteknya kita pencet minta bantuan. Kemudian kalau bro sekalian juga punya teman-teman via WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, Messenger, dan lain-lain itu. Bro sekalian bisa minta bantuan lewat sana. Kita juga bisa membantu teman kita nih ya. Saya tunjukkan ya. Cisinda Indriani meminta bantuan penyiraman. Oke. Kita bisa bantuan penyiraman tanaman dia nih. Ini saya siram tanaman dia. Nah itu saya sudah membantu dia. Dan dia juga sudah membantu saya. Jadi saya mintanya besok disini tulisannya. Oke. Jadi seperti itu. Nah itu adalah tips cepat panen. Tapi kalau tips untuk bisa panen banyak sampai 1 juta tadi per hari gimana caranya. Saya kasih tau nih ya. Tips supaya bisa panen koin banyak. Dan bersempatan mendapatkan 1 juta koin adalah main pada pagi hari. Tepatnya jam 9 pagi. Oke. Jadi ini adalah rahasianya. Jam 9 pagi ya. Ingat baik-baik. Kalau kalian manjur 9 pagi. Kesempatan kalian untuk mendapatkan koin lebih banyak. Dan juga mendapatkan 1 juta koin Shopee itu lebih besar. So. Silahkan. Satu lagi nih. Ada tambahan lagi ya. Nah terkadang Shopee Tanem juga suka mengadakan special event di mana mereka memberikan giveaway 20 ribu koin. Caranya ya main terus jangan sampai kelewatan kalau notifnya gitu. Nah tadi kan saya udah bilang ada sekali kita dapet tuh bisa dari 100 sampai 1 juta koin ya. Jadi ibaratnya 1 koin Shopee sama dengan 1 rupiah. Jadi kalau 100 itu ya 100 rupiah. Kalau 1 juta koin ya 1 juta rupiah. So. Beneran THR dan bisa digunakan untuk belanja di Shopee. So. Selamat mencoba. Semoga beruntung. Saya akan meletakkan link Shopee Tanem saya di deskripsi apabila bros ingin mencoba memainkannya. Melalui link tersebut juga bros dapat membantu menjiram tanaman saya. Nanti saya juga tentunya akan membantu menjiram tanaman bros kalian. Siapa tau bisa mendapatkan koin yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atau ya untuk mungkin menunggu kebutuhan kopi bros kalian karena saya tau di channel ini banyak penyata kopi. Oke jadi alat kopi pemula yang saya rekomendasikan adalah yang pertama hand coffee grinder. Gitu ya. Saya rekomendasikan yang merek Latina ya. Kalau belum sekalian tau yang bentuk seperti ini. Ada yang kecil ada yang gede. Yang kecil itu Latina Sumbawa dan yang besar itu Latina Sumba kakaknya. Jadi Latina Sumba keluar duluan kemudian Latina Sumbawa. So saya udah pernah review Latina Sumba itu persis banget dengan Latina Sumbawa yang saya pegang ini. Cuman versi gedenya aja. Tapi karena sekarang keluar yang versi kecil ini saya lebih rekomen yang ini. Karena apa? Karena lebih kecil mudah dibawa-bawa. Jadi kapasitas dari gilingan ini adalah sekitar 22 gram kopi. Sedangkan Latina Sumba kakaknya saya 30 gram. Tapi menurut saya 22 gram itu aja udah cukup. So menurut saya Latina Sumbawa ini menjadi rekomendasi pertama saya gitu ya untuk alat kopi. Tapi kalau bros kalian suka yang lebih besar bros kalian juga boleh menggunakan Latina Sumba. Saya akan taruh link pembeliannya di bawah di Shopee juga. Nah kenapa grinder ini? Karena ya bawa kopi itu ya paling enak dinikmati tepat setelah digiling. Karena kalau kita beli kopi bubuk nih ya. Ibaratnya kita tahu bentuk kopi itu seperti ini. Saya selalu bilang ya. Bentuk kopi seperti ini. Nah dia ada rongga di dalamnya yang tertutup. Jadi dia nggak terekspos udara di sini. So dia akan ibaratnya akan menyimpan aromanya lebih lama. Tapi kalau sudah jadi bubuk akan semuanya terpapar udara. So wanginya akan lebih cepat nguap. Makanya kita selalu menyimpan kopi yang kita beli dalam bentuk beji. Nah oleh karena itu kita butuh hand grinder ini untuk menggiling kopi kita. Dan kita minum kopinya langsung setelah digiling. Dan bahkan ya kalau kalian nggak punya alat seduh kopi apapun. Cuma punya gilingan aja. Kalian giling kalian seduh langsung atau orang Indonesia bilang kopi itu buruk. Itu bisa bikin kopi yang enak juga. Pasti lebih enak deh baru kopi bubuk deh. Saya jamin. Ya oke. Tapi lihat juga kopinya ya. Kalau bisa sih memang kalau bros kalian pengen yang benar-benar kopi yang memiliki cita rasa ya. Tersendiri. Itu kalian pilih specialty kopi arabica. Oke. Terus kalau bros kalian tanya lagi. Oke sekarang saya udah punya ini. Saya pengen alat seduh. Tapi saya masih bingung. Ada banyak banget alat seduh di pasaran. Apalagi di tahun 2020 ya. Sekarang ada banyak banget alat kopi. Kalian pasti akan bingung. So. Saya akan bantu pilihkan lagi satu alat kopi. Yang menurut saya cocok banget untuk pecinta kopi pemula nih ya. Bisa dilihat di belakang saya. Sudah ada banyak alat kopi ya. Ini mulai dari French Press. Kemudian ini Mocha Express. Tapi ini yang Brica ya. Kemudian di sebelahnya ada V60 ya. Di sebelahnya lagi ada AeroPress. Dan sebelahnya ini adalah kettle leher angsa tentunya ya. Untuk purover. Tapi kalau saya suruh memilih salah satu aja. Saya akan pilih yang ini. AeroPress. Mungkin ada bros yang setuju juga dengan saya. Kenapa AeroPress? Karena ya alat kopi ini ya. Menurut saya luar biasa sih. Penciptanya Alan Adler. Itu kayak. Dia kan scientist gitu ya. Jadi dia semuanya terukur. Dia pengen hasil kopi yang enak dan gampang gitu. Menurut saya dengan alat kopi ini. Semua orang bisa bikin kopi enak. Jadi menurut saya kopi yang biasa aja pun ya. Disuruh dengan alat kopi ini jadi enak gitu. Dan juga. Ini mudah digunakan. Saya sudah membuat juga video review mengenai AeroPress. Banyak. Saya taruh di bawah ya. Dan kalau bros kalian sedang mencari AeroPress juga. Saya taruh link pembelian AeroPress di bawah juga. AeroPress yang ini. Kebetulan sekarang juga udah keluar AeroPress yang baru nih. AeroPress Go. Tapi menurut saya sama persis. Cuma bedanya dia lebih kecil, lebih compact. Lebih enak di bawah aja. Tapi kalau bros kalian sudah punya yang ini. Saya rasa nggak perlu update. Karena apa? Karena AeroPress ini menurut saya. Itu sudah datang dengan paket lengkap. Saya akan ambilkan paketnya ya. Oke. Bros kalian yang punya AeroPress pasti sudah tahu ya. Dia sudah datang dengan sendok ya. Ini kira-kira 12 gram sampai 15 gram kopi gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai timbangan lagi. Sudah bisa. Kemudian ini ada sendok pengaduknya. Paper filter cap. Dan juga ada funnel di sini ya. Funnel supaya bros kalian kalau punya gelas yang mungkin. Bibirnya lebih kecil dari ini gitu. Tetap bisa kalian buat. Jadi ya saya rasa ini adalah alat kopi yang pemula banget bisa beli. Tanpa perlu scale atau timbangan. Tanpa perlu fancy kettle seperti itu ya. Jadi menurut saya dengan ini aja udah cukup gitu. Kalau kalian punya hand grinder ini ya. Latina Sumbawa. Ini pas banget bisa dimasukkan ke dalamnya. Udah bawa aja seperti ini. Ini praktis banget. Nah terus pasti akan ada bros yang berpikir. Kenapa nggak AeroPress Go aja. AeroPress Go kan baru lebih kecil dan lebih gampang dibawa. Iya betul sih. Lebih kecil lebih gampang dibawa. Tapi bisa dilihat. Nah punya saya warnanya sudah agak sedikit pudar ya. 1, 2, 3, 4. Nah AeroPress Go itu cuma sampai 3 aja. Jadi mungkin nggak bisa membuat kopi sebanyak ini gitu ya. Kalau ini 4 cup itu 3 cup. Terus bedanya lagi. AeroPress Go itu sudah datang dengan. Apa ya. Kalau kita dapet beginian. Kalau AeroPress Go itu dapet cup yang bisa dimasukkan AeroPress-nya gitu. Jadi dibawa kemana-mana. Jadi itu aja sih. Kembali lagi. Itu kembali ke selera. Cuman kalau bros kalian tanya saya. Saya kurang lebih sama seperti James Hoffman. Saya lebih suka yang ini. Tapi buat bros yang pengen AeroPress Go. Saya juga taruh linknya di bawah. So saya rasa itu adalah rekomendasi alat kopi pemula dari saya. Saya rasa videonya cukup sampai disini. Mudah-mudahan video ini berguna bagi bros yang baru memasuki dunia kopi. Dan mungkin baru pengen mencoba menyeduh di rumah nih. Dan juga selamat mencoba Shopee Tanam. Buat bros yang pengen mencoba. Siapa tau bisa mendapatkan 1 juta perharinya di Shopee Tanam tadi gitu ya. Supaya bros kalian juga mungkin bisa membeli kebutuhan di Shopee. Dengan koin-koin tersebut. So saya rasa sampai di sebelum video saya. Saya Leo. Salam kopi and see you. Selamat menikmati.